. Anggota Exko PSSI, Arya Sinulinga menyindir Qatar U23 saat mengalahkan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Lewat unggahan instastory miliknya, dia menyebutkan kalau trofi Piala Asia U23 langsung diberikan saja pada Timnas Qatar U23. Bertindak sebagai tuan rumah, Qatar U23 berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U23 dengan skor 2-0 di Laga Perdana Grup A di Piala Asia U23 2024. Gol pertama Qatar U23 dicetak oleh Halid Ali Sabah lewat tendangan penalti di menit 45-1, sedangkan gol kedua dicetak oleh Ahmed Alrawi lewat tendangan bebas di menit ke-54. Pada babak kedua baru berjalan sekitar 1 menit, Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang setelah Ifar Jenner diberi kartu kuning kedua oleh Wasid Nasrul Lokabirov. Wasid asal Tajikistan itu menganggap Kaki Ifar dengan sengaja mengenai lutut Bek Qatar U23, Saifel D.N. Hasan Fadlalla. Padahal pada tayangan ulang, Kaki Ifar minim kontak dengan Bek Qatar U23 tersebut. Ifar Jenner diberi kartu kuning kedua setelah ia mendapatkan yang pertama pada menit ke-14. Wasid berusia 32 tahun itu juga hanya memberikan kartu kuning kepada Saifel D.N. Hasan setelah melakukan tekel keras dari belakang kepada Witan Sulaiman. Terlihat jelas kalau Saifel D.N. Hasan dengan sengaja menekel Kaki Witan setelah kalah adu sprint. Namun, Nasrullo Kabirov masih berbaik hati dengan tidak memberikan kartu merah. Pada penghujung babak kedua, tim Nas Indonesia harus kehilangan satu pemain lagi. Kali ini Ramadan Sananta yang dihadiahi kartu merah oleh Wasid asal Tajikistan setelah menginjak Kaki Mohamed Emad Ayyash. Sananta sempat diberikan kartu kuning. Namun, setelah dicek lewat tayangan VAR, Nasrullo Kabirov membatalkan kartu kuning itu dan langsung memberikan kartu merah. Kemenangan Qatar U23 atas tim Nas Indonesia U23 terjadi banyak keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Nasrullo Kabirov. Terima kasih telah menonton!